Jadi buat teman-teman sekalian, jangan percaya mitos fakta dan belajarlah untuk kritis. Sebenarnya simpelnya adalah, kalau kalian ragu sama pendapat saya, tanyain ke chat GPT itu beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi di konten mitos fakta setelah kita membuat keibuan di soal konten mie instan. Yang bersama, didebat banyak orang. Ya itu akibatnya kalau nggak nonton video lengkap. Next, mau tanya apa? Aku mau tanya nih Pak, emang benar kalau misalnya kita minum air putih dingin bisa bikin berat buncit? Ya, minum aja 20 liter, sampai meletus sih. Jadi kayak sapi gelonggong. Mitos. Tau mitos? Ada yang bilang, kan air dingin membuat lemak tidak bisa larut. Ketika air dingin masuk ke kerongkongan, itu tidak berpengaruh ke lemak karena sudah masuk lambung, utusunya distabilkan. Ngemusi lemak itu oleh ampedu. Organ yang namanya ampedu. Itu seberangnya lambung. Kau pikir, setelah itu tubuh kita gitu kan. Jadi sampai lemak itu kalau kena dingin, itu kalau mau nyuci piring, co. Jadi nggak ada, mau kamu minum air dingin kek, mau minum air panas, itu yang berpengaruh adalah esofagus. Kalau minum air panas, sang kamu melonyot. Rusak kalau di atas 40 derajat tuh. Coba aja, melonyot. Kalau kamu terlalu dingin, itu juga akan merusak esofagus, jadinya brain freeze. Jadi air sejuk aja. Dan tidak ada penguruh dengan buncit, kecuali kamu minum 20 liter dan airnya berujung pada kematian. Karena meletus lambungmu. Paham? Dan ingat, jadi minum aqua ya, sesuai dengan kebutuhan harian kalian. Kalau kegiatan kalian normal, tidak olahraga ekstrim tuh 30 mililiter kali berat badan. Dan tergantung suhu dan sekitarnya. Kenapa aqua? Ya karena nggak semua air tuh aqua. Tanyaan dua. Apakah ada pengaruh di mana setelah operasi asam bola jadi naik? Apakah ada pengaruh? Di mana setelah operasi asam bola... Operasi apa? Operasi STNK. Ya, operasi banyak. Operasi zebra, operasi STNK, operasi rahasia, operasi pekat, penyakit masyarakat, operasi rahasia malam. Operasi kesehatan? Ya operasi tuh banyak. Operasi tuh adalah tindakan op, yaitu tindakan inivasif pada tubuh untuk membuka bagian tubuh yang dilakukan oleh dokter. Ya. Dan ketika terjadi tindakan operasi, yang menaik pasti adalah sel peradangannya terlebih dahulu. Ya beda, kalau dia ternyata operasi transplantasi ginjal, ya bisa-bisa menjadi naik. Jadi, it depends operasi apa, di organ apa, dengan tingkat derajat keparahan apa. Next. Minum alkohol bisa menurunkan keadaan gula dalam tubuh. Alkohol aja tuh basicnya dari gula, cok. Alkohol tuh kan disimpen, nanti diolah oleh hati, ya diolah oleh hepar. Terus, kalau kamu alkohol yang kebanyakan, itu akan terjadi intoksikasi dan mempengaruhi kesadaran otak. Dan memperberat kerja hepar atau hati. Dan konsumsi alkohol secara berlebihan itu juga menjadi faktor resiko dari obes, cirrhosis hati, perlemakan hati, dan resistensi insulin. Jadi, konsumsi alkohol berlebihan itu justru akan merugikan tubuh kita. Gitu loh. Kok malah buat ngelarutin gula loh. Cangkrik, ide dari mana coba. Next. Dan minum tuh yang pasti-pasti aja. Ya kan? Air jurni tuh bisa berarti dua. Satu vodka, satu aqua. Kalau saya, ya jangan disabuh, jangan disencor. Kalau saya lebih milih daripada vodka, aqua. Malam-malam, kalau minum, kopi. Double sama aqua. Sama-sama bening, tapi bermanfaat ya? Sama-sama bening. Bedanya, kalau ini bermanfaat untuk rehydrasi. Yang satunya, laknak. Karena akan menjadi faktor resiko untuk beng. Nah, kan yang jernih kan dibagiin dua nih. Bisa jadi thinner, ya kan? Vodka atau aqua, kan? Next. Apakah tidur tanpa bantal dan kasus bagus untuk memperbaiki postur tubuh? Bisa ya, bisa enggak. Kalau misalkan kamu terjadi gangguan skoliosis. Karena itu memang yang benar. Jadi, supaya tubuh kita itu ada yang namanya kasur ortopedi. Jadi, bisa ya, bisa enggak. Dan memang ada beberapa kasur yang memang dia dipaksa datar tuh. Supaya posisi tulang belakang kita tuh dalam posisi anatomis. Itu stabil. Jadi, kalau kalian skoliosis itu bisa jadi memang kasur kalian yang jelek. Kalian tahu enggak investasiku setelah aku nikah tuh apa? Setelah aku berkeluarga dan punya anak tuh adalah kasur mahal. Bed cover mahal. Bantal mahal. Pas kos-kosan, bantalku cuma 50 ribuan. Sekarang pas aku udah berkeluarga, bantalku tuh 3 jutaan sampai 6 jutaan. Bantalku tuh. Bed cover ku aja 4 jutaan. Enak. Jadi, anak-anak tuh terhindar dari resiko skoliosis. Tidur yang salah itu akan menyebabkan skoliosis dan nyeri leher berkepanjangan. Itu benar. Jadi, bantarnya jangan asup. Bantalelek lu. Tahu yang saya kata, wah ya Allah remuk. Gulumu remuk. Tapi kalau punya privilege punya uang, belilah bantal yang proper. Terus, budayakan kalau tidur, apa namanya, minum airnya, minum aquanya itu secukupnya. Jangan sak gelonggong 600 mili. Karena kalau kalian sebelum tidur, minum air putih terlalu banyak, atau air mineral terlalu banyak, kencing-kencing mulu nanti. Itu kalau saya. Hidup aqua. Next. Apakah salah satu faktor muncul sarihawan adalah sering minum minuman manis? Sarihawan tuh terjadi karena rongga mulutmu kemperoh. Jorok. Banyak karang gigi. Gak pernah sikatan, bau mulut. Sehingga banyak bakteri di sini. Dan ketika kamu luka, akan jadi sarihawan atau stomatitis. Yang rongga mulutnya gak bersih, itu akan lebih potensi sarihawan. Dan rada gusi gigi fitis. Gitu loh, bro. Jadi, lebih ke karena higienitas rongga mulut. Makanya sering lah kalian kumur-kumur, sikat gigi yang benar, pakai mod boss. Gak hanya vitamin C, kurang minum juga menyebabkan bau mulut. Kalau mau menghindari bau mulut dan menghindari sarihawan, ya rehidrasi yang cukup. Contohnya dengan aqua. Mantap kan? Harusnya di sini aqua tuh ada wajah saya. Tolong, aqua. Ada wajah. Aqua versi Cipeng. Minum ini, Anda dijamin ngegas. Next. Next nih, Pak. Apakah ada hubungannya antara asam lambung dengan sakit punggung? Oh, ini bagus banget pertanyaannya. Jawabannya ada. Jadi, di dalam tubuh tuh ada yang namanya somatisasi. Jadi, ketika kita sakit di organ, maka dicerminkan di kulit itu di mana gitu. Contoh, jantung itu pencerminannya kalau ada nyeri, dia akan nyerinya tuh menjalar dari dada kiri, punggung, bahu, dan menjalar sampai sini. Karena ini ada somatisasinya. Kalau kita sakit di lambung, ada gastritis atau lambungnya luka gitu kan, luka, ada perlukaan di lambung, itu nyerinya bisa tembus sampai punggung di sini. Jadi, dia akan bias sama nyeri pada ginjal dan nyeri pada pankreas. Jadi, itu namanya somatisasi. Jadi, jawabannya adalah benar sekali. Akhirnya dari mitos fakta ada yang benar. Dan ini benar ya, benar. Jadi, penyakit lambung itu somatisasinya salah satunya adalah di punggung. Kalau dari saya. Kamu pukul kan istri bu? Somatisasinya dari asam lambung. Dan kalau kayak gitu, kalian jangan meminum obat-obatan yang logonya K keras, yang logo keras yang merah itu. Kayak contoh, omeprasol itu obat keras, ranitidin juga obat keras secara berlebihan. Karena itu ada side effect-nya. Satu-satunya yang boleh dikonsumsi tanpa resep itu, setahu saya adalah cuman antasida. Sejelis peromah yang dikunyah, itu boleh. Tapi kalau ranitidin, omeprasol itu harus menggunakan resep basah dari dokter. Dan jangan lupa, hidup aqua. Tidak semua air itu aqua. Next. Next. oh iya, kan kalau misalnya kita mau olahraga kan, mulanya itu harus pemanasan dinamis. Nah, kalau misalkan itu dimix sama statis itu boleh nggak, Pak? Jadi sebenarnya gini, ketika kamu tuh mau warming up, kamu tuh tujuan itu lah meningkatkan heart rate. Dan membuat sedih itu nggak kaget. Ya, otomatis sebenarnya yang kamu suka lakukan itu adalah dinamis saja. Statis itu bisa dilakukan setelah kamu dinamisnya selesai. Tapi kalau kamu belum melakukan dinamis, heart rate-mu belum naik secara progresif, dan kamu tiba-tiba, dan kamu belum melakukan sendi, pemanasan di sendi, terus kamu tarik-tarik, suwek yang ada. Misalnya kamu belum memanasan, tiba-tiba kamu regam yang gini. Sakitlah ligamennya. Jadi harus dinamis dulu, kayak contoh lari. Kan pemanasannya running drill. Iya kan? Baru distatiskan boleh. Dicampur boleh, tapi tetap dinamis dulu. Dan itu semua artikel udah menyarankan seperti itu. Dan jangan lupa, sebuah olahraga penuhi kebutuhan cara, agar ketika lari tidak, pingsan, semaput. Dengan? Atwa! Berarti, kalau polsi aja lebih banyak dinamis, jadi pada statis ya? Ya pemanasan memang mayoritas lebih banyak dinamis. Ya kan? Emang kamu lihat pernah pemain bola Ronaldo gini, di depan, main bola? Ya yaudah. Atau pernah lihat luka doncik kayak gini? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah kan? Ya udah. Terakhir ya. Terakhir. Orang yang kena AJL, itu bisa sembuh. AJL. Oh, AJL. Tidak bisa sembuh. Sebenarnya, orang yang mengalami cedera, dan tidak bisa sembuh itu dinamakan kondisi adalah injuri prone. Jadi bisa benar, bisa enggak jawabannya. Kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, oleh dokter yang proper, yaitu dokter ortopedi, dan KFR, kedokteran fisik dan rehabilitasi, serta fisioterapis yang benar, dia akan menjadi injuri prone, dan lukanya gak akan bisa sembuh, dan akan menjadi pemberadia sumur hidup. Itu nomor satu. Nomor dua, kenapa bisa kayak gitu? ACML itu adalah salah satu ligamen di lutut, namanya anterior cruciatus ligamen. Ada juga posterior cruciatus ligamen. Kalau robek itu derajatnya ada banyak, ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Dan kalian tahu, ligamen itu kalau udah putus total harus dijahit. Dan antar ligamen itu bisa membuat jaringan baru setelah 28 hari. Let's say 28 hari dia udah menyatu, maka harus recovery lagi, karena akan masih ada nyerinya, karena kekuatan jaringan baru tidak akan sekuat jaringan lama. Itulah alasan pada orang yang mengalami cedera parah di bagian lutut, terutama CL atau PCL atau lateral atau meniskus. Itu program latihannya bisa berbulan-bulan, karena untuk mengembalikan fungsi ligamennya yang cedera, agar selaras dengan yang sampingnya. Kalau penanganannya salah, maka akan menjadi injury prone. Nah ini gak ada iklan aku, gak apa-apa. Tetap aku ajus. Gak ada iklan aku, tapi tetap aku ajus. Jadi itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan percaya mitos fakta, dan belajarlah untuk kritis. Sebenarnya simpelnya adalah, kalau kalian ragu sama pendapat saya, tanyain ke chat GPT itu beres.